Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengapa Allah menciptakan manusia Padahal manusia tidak pernah meminta untuk dijiptakan Mengapa manusia harus tercipta Sehingga menanggung berbagai penderitaan dalam hidup Bukankah lebih baik manusia tak tercipta Sehingga tak harus merasakan kesengsaraan Pertanyaan semacam ini Kerap muncul di benak sebagian orang Yang mengalami berbagai kesulitan dalam hidup Meskipun pertanyaan ini sederhana Tapi akan memerlukan jawaban yang agak panjang Kali ini kita akan membahas pertanyaan semacam ini Secara agak detail Dan berpendoman pada firman Allah sendiri Dan sabda Rasulullah SAW Sebagai pendahuluan Harus diketahui bahwa sebenarnya dalam Al-Quran Kita diajari untuk tidak menanyakan Tentang perbuatan Allah Kenapa begini dan kenapa begitu Tetapi harusnya kita sibuk Mempertanyakan tindakan kita sendiri Apakah sudah tepat atau belum Allah berfirman Yang artinya Allah tak bisa ditanya tentang apa yang diperbuatnya Mereka lain dimintai pertanggungjawaban Quran Surat Al-Ambia Ayat 23 Tindakan Allah sebagai Tuhan yang memiliki semesta alam adalah mutlak Dan tak perlu persetujuan siapapun Bila mau dibuat perbandingan Kita sebagai manusia terbiasa memelihara hewan ternak Mengembang biakannya Lalu menyembelinya Sebagai makanan Tanpa rasa bersalah sedikitpun Sebab merasa berhak melakukannya Padahal kuasa kita pada hewan ternak itu amatlah sedikit Sebab bukan kita yang memberi dan menjamin kehidupan hewan itu Tetapi semuanya dilakukan oleh Allah SWT Namun anehnya manusia kerap kali merasa begitu spesial Sehingga seolah Tuhan sekalipun harus meminta persetujuannya Padahal dirinya sendiri adalah seutuhnya mutlak milik Tuhan Sehingga Tuhan berhak melakukan apapun terhadap dirinya Kekuasaan mutlak Allah untuk melakukan apapun Sesuai kehendaknya Disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali Dengan berbagai redaksi Salah satunya adalah sebagai berikut Sesungguhnya Tuhanmu Maha melakukan apa yang ia kehendaki Quran Surat Hud ayat 107 Kekuasaan Allah untuk melakukan apapun Tanpa meminta persetujuan siapapun Dan tak bisa ditentang siapapun Adalah bukti kesempurnaannya Bila Allah masih bisa diminta pertanggung jawaban Masih bisa ditanya kenapa atau mengapa Masih butuh persetujuan pihak lain Atau perlu bermusyawarah tentang apa yang perlu dilakukan Dan apa yang tidak Maka itu berarti Allah tak sempurna Dan karena itu bukan Tuhan Ketuhanan Allah yang tak diragukan lagi Dan kemah sempurnaan yang dimilikinya Menjamin Allah bebas dari semua itu Dan bebas melakukan apapun Karena itulah ayat-ayat yang berbicara mengenai penciptaan Hampir selalu diikuti dengan pernyataan Apa yang dikehendaki Allah Sebagai isyarat kebebasan kehendak Allah Perhatikan ayat-ayat berikut ini Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki Dan memilihnya Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka Maha suci Allah dan maha tinggi Dari apa yang mereka persekutukan dengan dia Quran Surat Al-Qasos ayat 68 Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah Kemudian dia menjadikan kamu Sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat Kemudian dia menjadikan kamu Sesudah kuat itu lemah kembali Dan beruban Dia menciptakan apa yang dikehendakinya Dan dialah yang maha mengetahui Lagi maha kuasa Quran Surat Ar-Rum Ayat 54 Penjelasan tentang kebebasan Tuhan Untuk melakukan apapun yang dia kehendaki di atas Adalah kaedah pokok dalam pembahasan perbuatan Allah Kebebasan mutlak ini dikenal sebagai sifat irodah Yang merupakan salah satu dari sekian banyak sifat Yang dimiliki oleh sosok Tuhan yang benar Keberadaan sifat irodah ini Berkonsekuensi pada peniadaan adanya keharusan Larangan dan intervensi apapun terhadap tindakan Tuhan Sehingga tindakannya tak bisa ditanya mengapa Namun demikian kita beruntung Sebab ternyata Allah mau memberikan informasi tentang tujuan penciptaan manusia Agar pertanyaan di benak kita hilang Tujuan tersebut adalah Pertama sebagai pengurus atau khalifah bagi planet bumi Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Sungguhnya aku hendak mencadikan seorang khalifah di muka bumi Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 Yang kedua untuk menyembah Allah Sebagaimana dalam firman Allah Dan aku tidak menciptakan jinn dan manusia Melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 Mengomentari ayat tersebut Imam Ibn Qasir menjelaskan tafsir ayat itu Sesungguhnya aku menciptakan mereka Hanyalah supaya aku memerintah mereka menyembahku Bukan karena aku butuh terhadap mereka Makan ayat itu adalah bahwa Allah menciptakan manusia Supaya menyembah dia saja Tak menyukutukan dengan yang lain Siapa yang taat kepada Allah Maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna Siapa bermaksud kepadanya Allah akan menyiksanya dengan parah Ibn Qasir Tafsir Ibn Qasir 7 halaman 425 Ketiga Supaya manusia tahu kemahkuasaan Allah Sebagaimana firman Allah Allah lah yang menciptakan tujuh langit Dan seperti itu pula bumi Perintah Allah berlaku kepadanya Agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa Atas segala sesuatu Dan sungguhnya Allah ilmunya Benar-benar meliputi segala sesuatu Quran Surat Tatalak ayat 12 Keempat Sebagai bukti kelayakan Untuk ditempatkan di tempat mana di akhirat Akhirat mempunyai dua tempat yang bertolak belakang Yakni surga dan neraka Allah bisa saja langsung menciptakan manusia Untuk seketika ditempatkan di keduanya Tanpa alasan apapun Tetapi Allah tidak melakukannya Allah memilih membuat manusia hidup di dunia terlebih dahulu Untuk melihat sendiri amal perbuatannya Sehingga layak ditempatkan di mana Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi Agar ia membalas orang-orang yang berbuat buruk Sebab apa yang mereka kerjakan Dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan Quran Surat An-Najm ayat 31 Dari kemenangan dan kesabaran menghadapi berbagai kesusahan itulah Kita dapat membuktikan kelayakan kita untuk menjadi penghuni surga Meskipun sebenarnya amal perbuatan manusia Tak cukup untuk menebus surga yang begitu sempurna Namun kemurahan Allah membuat kita tahu Bahwa melakukan amal kebaikan Bersyukur terhadap nikmat Dan kesabaran terhadap musibah Adalah hal yang dapat membuat kita Mendapat balasan surga Itulah diantara alasan Yang dinyatakan secara eksplisit dari Al-Quran Tentang kenapa Allah menciptakan manusia Dari informasi itu kita jadi tahu tujuan hidup di dunia ini Untuk apa Dan seharusnya kita fokus untuk memenuhi Dan tidak ada opsi lain bagi manusia Adapun segala kesusahan dan kesulitan yang menimpa manusia Sebagai konsekuensi dari hidup Itu tak lepas dari hikmah yang besar Setiap sakit Bahkan sekecil apapun Akan diganti dengan pengampunan dosa Dan pahala Rasulullah bersabda Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit Dan keletihan Kekhawatiran dan kesedihan Dan tidak juga gangguan dan kesusahan Bahkan duri yang melukainya Melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya Hadis riwayat Bukhari Tak seorang pun muslim Yang tertimpa kesusahan Berupa sakit atau lainnya Kecuali Allah mengugurkan kesalahannya Sebab hal itu seperti halnya pohon Yang mengugurkan daunnya Hadis riwayat muslim Dengan demikian kita tahu Bahwa segala yang terjadi pada diri seorang muslim itu Sejatinya adalah jalan baginya menuju surga Susah dan bahagia Seluruhnya dapat menjadi sebab Mendapat surga bila ia tahu caranya Rasulullah SAW bersabda Sungguh mengagumkan perkara seorang mu'min Bahwa segala situasinya adalah kebaikan baginya Itu tak terjadi kecuali bagi seorang mu'min Bila ia mendapat kebahagiaan Ia bersyukur sehingga menjadi kebaikan baginya Bila ia mendapat kesusahan Ia bersabar sehingga menjadi kebaikan baginya Hadis riwayat muslim Dengan menyadari kenyataan ini Maka bersyukurlah kita sudah tercipta di dunia Bila kita tak tercipta Maka tak mungkin kita mendapat potensi Untuk kekal di surga Bertahun-tahun kesensaraan di dunia Tak ada apa-apanya Bila itu diganjar dengan sebuah kebahagiaan yang abadi Wallahu'alam bisawab Terima kasih telah menonton!